Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bagi para mahasiswa yang sedang mempelajari probabilitas dan statistika dimanapun anda berada Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai regresi data yang akan disimulasikan dengan Microsoft Excel Kita akan coba pada perhitungan yang otomatis menggunakan data analisis Kali ini saya gunakan pada Excel Mac, nantinya akan saya gandeng dengan Excel pada Windows Untuk menginstall Excel Start pada Mac Prosesnya kita ketik saja pada Google Excel Start Free Download Kita pilih yang Free Download Nah memang ini versinya trial Kita ambil ini www.xlstart.com Kemudian Excel Start ini juga bisa kita gunakan pada Windows Windows 7, Windows 8, dan Windows 10 Kemudian kalau untuk versi Mac kita tandai di sini dan di Download Nah kalau pada Windows kita tidak perlu menginstall Excel Start ini Sebenarnya karena Microsoft Office Excel pada Windows Itu kita tinggal mengaktifkan saja add-innya ya Pastikan data ini sudah diisi dan klik tombol download Karena saya sudah men-download di sini Saya ambil yang sudah di-download saja Di-installkan Kita agree Dan proses installnya akan berjalan Nah seperti ini Dan kalau proses installnya sudah kita selesaikan ya Kemudian pada Microsoft Excel nya Di sini saya sudah mengaktifkan Excel Start Tapi prosesnya itu kita mulai dari Finder ini Kemudian ambil application Cari Excel Start di daftar aplikasi Kalau sudah kita jalankan Maka kita tunggu sejenak sampai layar barunya muncul Dan pada bagian kanan ini Nah pada bagian menunya akan bertambah Satu menu lagi Yang bernama Excel Start Free Pada percobaan kali ini kita gunakan linear regression Nah di sini saya sudah menggunakannya tadi Jadi dihapus Kita sorot variable Y Ini Y atau dependent variable atau variable terikat Dan untuk data berikutnya Untuk nilai X Disorot nilai X1 sampai X3 Nah karena kita tidak menyorot datanya Mulai dari Y, X1, X2, dan X3 Maka kita tidak checklist variable labels Dalam keadaan standarnya dia di checklist Maka di sini kita tidak checklist Nah di sini akan hasilnya berada di sheet yang baru Di ok kan Continue Tunggu sebentar Nah di sini Excel akan menghasilkan Nilai dari regresinya secara otomatis Dengan mendetailkan perhitungan-perhitungan lainnya Kalau di sistem pakar Ini ada MSE, RMSE, MAPE, dan semuanya Ini nilai fitnya atau nilai errornya Nilai ketelitian Dan variable yang kita cari Nilai Ynya ada di bagian ini Kita copy Kita gandeng dengan nilai dari pola kita tadi Apakah sama Nah saya copy pastikan di sini barusan Dan nilai Y yang diprediksi dengan XL start free tadi Adalah 26,60787 Lebih detail Koma-komanya Yang ini ditambah dengan Nilai B1nya 0,977 Dikali X1 Sampai yang terakhir adalah Dikurang 0,03572 Sekian-sekian dikali X3 Untuk versi Microsoft Office Atau Excel pada Windows Kita ke menu file Di menu file ini pilih option Kemudian ini kita ambil add-ins Nah dan pilih Analisis tool pack Ini karena sudah saya installkan Letaknya agak di atas ya Nah Kalau sudah Ya ini saya ulangi lagi Option Kemudian ambil add-ins Ambil analisis tool pack ini Kemudian ini go ya Go dan ok Nah muncul seperti ini add-ins Kita checklist analisis tool pack dan ok Maka kita cek pada bagian data Ada data analisis di bagian ini Kita klik dan cari regresi Regresi Ya regresi Nah di bagian Y Kita sorot bagian Y ini Selanjutnya untuk X atau variable bebas Ini kita sorot Dan Langsung ok Kalau ingin menambahkan bagian yang lainnya Kita bisa checklist-checklist Bagian yang kita perlukan Nah hasilnya akan ada di sheet yang baru Sama seperti proses pada Excel Mac Nah dan kita ambil nilai yang ada di sini Nilai intercept Type X variable X2 variable Nah ini semuanya kita Bandingkan dengan regresi yang kita dapatkan dari Excel Mac tadi Nah nilainya sama ya Coba kita Pastikan nilai tadi Nah ini kita copy Nilai intercept ini adalah nilai B1 ya Sama persis nilainya dengan yang kita dapatkan dengan cara yang manual Nah baik Jadinya sangat mudah Dan Anda harus pahami dulu Kinerja perhitungan manual dengan Excel ini Sebelum Anda menggunakan regresi pada data statistik Baik sekian untuk tutorial kali ini Sampai jumpa di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di tutorial